Saudara Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus sejarah kebecah ini Polda Metro Jaya resmi menahan mantan Menpora Roy Suryo sejak Jumat 5 Agustus 2022 malam. Ia pun dibawa ke tahanan yang berada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya sekitar pukul 21.34 waktu Indonesia Parag. Inilah penampakan Roy Suryo saat dikiring penyidik ke sel tahanan. Terlihat Roy tak lagi memakai kursi roda, namun ia masih menggunakan penyangga leher. Terpantai, Roy Suryo masih menggunakan baju patik saat dikiring ke tahanan. Di hadapan awak media, Roy tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat jempol kepada para wartawan yang sudah menunggu di lokasi. Sebelumnya, Roy telah menjalani pemeriksaan pada Jumat siang. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menanyakan alasan Roy Suryo ikut kegiatan turing komunitas mobil. Sementara dirinya sempat berdali, sedang mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Bahkan turing tersebut dilakukan saat ia sudah ditetapkan sebagai tersanggap menistaan agama. Hal tersebut disampaikan oleh Kabupat Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endera Sulpan. Menurut Sulpan, masyarakat bisa melihat dan memilai sendiri soal kondisi Roy Suryo dalam video kegiatan turing mobil yang sudah peredar di media sosial. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Di Pojo. Laki-laki usia 52 tahun sebagai tersangka dalam kasus sejarah kebecahan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!